Ricuh seorang pemuda nekat merebut mikrofon anggota Dewan Kota Sukabumi, Jawa Barat saat berlangsung aksi tolak Omnibus Law di DPRD Kota Sukabumi. Sementara itu aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang digelar mahasiswa dan buruh di kantor DPRD Batubara, Sumatera Utara. Ricuh seorang perwira polisi mengalami luka parah akibat terkena lemparan batu. Kejadian ini terjadi saat aksi masa memasuki babak dialog antara mahasiswa dengan anggota DPRD Kota Sukabumi selasa sore. Tiba-tiba pemuda berjaket merah mendatangi dan merebut mikrofon dari tangan anggota DPRD Kota Sukabumi yang tengah berdialog dengan demonstran. Suasana bertambah panas karena saat pemuda mengaku bukan kelompok dari mahasiswa, sejumlah koordinator aksi kemudian meminta pemuda keluar barisan namun ditolak. Hingga akhirnya diusir paksa dari barisan demonstran hingga terjadi kericuhan. Ketika aksi penyampaian aspirasi mahasiswa kepada anggota DPRD, ada insiden ya, insiden dimana seseorang yang berpakaian merah, seorang pemuda datang tiba-tiba ingin merebut mikrofon yang dipegang oleh anggota Dewan. Dan kita amankan karena kita takut juga terjadi penghakiman massa di situ. Dan kita bawa ke Makopores, Sukabumi Kota. Akibat insiden kericuhan ini, salah satu mahasiswa harus mendapatkan penanganan medis dan dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi. Pecahnya kericuhan ini berawal saat ratusan massa mahasiswa dan buru berusaha menerobos masuk ke halaman kantor DPRD Batubara, Sumatera Utara. Tak hanya saling dorong massa pengunjuk rasa yang emosi, juga melempari petugas dengan batu. Akibat aksi anarkis ini, 44 pengunjuk rasa diamankan polisi ke Makopores Batubara. Dalam kejadian ini, Kasat Sabara-Pores Batubara mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dan buru dalam rangka menolak pengesan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law langsung membubarkan diri setelah dibubarkan polisi. Tim Liputan, Trans 7.